For the 2020 season finale But when it finally arrived It did not Halo semuanya sekarang aku mau bahas Lanjutan dari persoalan yang lagi rame Bukan cuma netizen Indonesia yang menentang keputusan BWF Tapi banyak juga netizen-netizen dari negara lain Yang menentang keputusan yang merugikan Indonesia di turnamen tersebut Oke kalian simak sampai habis ya Aku mau bahas semua disini kali ini Aku awali dari sini Dibatasinya komentar dari akun Instagram resmi BWF menambah daftar panjang bukti betapa galaknya netizen Indonesia Sebelum ditutup kolom komentarnya Terlebih dulu pihak BWF membatasinya dulu Namun dengan pergerakan yang begitu cepat dan pedas Membuat pihak BWF tidak tahan dengan kebarbaran netizen plus 62 Wih kokil sih ini Dan pada akhirnya pihak BWF dengan berat hati harus menutup kolom komentarnya Oke kemudian pihak BWF meminta maaf kepada pihak Indonesia atas kejadian ini Tapi sebelum kesitu kita bahas yang ini dulu ya Kasus timbulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen Al-Englan 2021 Merembut ke media sosial Seperti diberitakan sebelumnya Squad Merah Putih tak bisa melanjutkan turnamen Karena harus menjalani isolasi 10 hari Akibat ada penumpang satu pesawat yang positif COVID Nah keperusahaan ini pun membuat netizen Indonesia murka Mereka menyerbu akun resmi BWF di segala media sosial Seperti Instagram, Twitter, dan Facebook Sementara itu di Facebook Sejumlah netizen luar negeri turut mengkritisi keputusan NHS National Head Service Dengan bersuara lantang di akun resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia Atau BWF Komentar-komentar mereka membanjiri unggahan BWF Yang mengumumkan tim Indonesia harus mundur Dari pergelaran prestisius ini BWF dan badminton engreng dengan menyesal mengonfirmasi Semua pemain Indonesia tak bisa berkompetisi di putaran sekarang dan selanjutnya Sehingga dikeluarkan dari Yonex Al-Englan Open Tulis BWF Satu orang di pesawat mereka dites positif COVID Artinya sesuai hukum Inggris Semua personel harus isolasi mandiri selama 10 hari Komentar dari Zahed Sabur Yang merupakan Principal Engineer dan Director di Google Menjadi yang teratas dan 1.700 reaksi Meski dites negatif Mereka tak bisa bermain karena sebelumnya Berdekatan dengan seseorang yang dites positif Tapi pemain lain yang dekat dengan mereka masih bisa bermain Adakah seseorang yang melihat alasan ini masuk akal? Well Saya rasa kebodohan ini Di Inggris tak ada batasnya Sindir dia Kemudian top comment yang kedua di postingan itu adalah komentar Rahul Figi Warga negara Kerela, India Yang wajar membatalkan turnamen daripada mengeluarkan tim Indonesia Tulisnya Seraya memention akun BWF Kritik lainnya diutarakan oleh Peshan Lu Dari Taiwan Ia merasa aneh Karena hasil tes COVID Pelatih Denmark bisa berubah dari positif ke negatif Hanya dalam hitungan hari Dan tim Denmark pun bisa tetap turun lapangan Widih Ini mungkin salah satu kebijakan paling tidak adil yang kulihat sepanjang hidup Kenapa tidak langsung umumkan Pemenangnya dan semua orang bisa pulang selamat Kecam Lu Bahkan warga negara Malaysia pun turut menyuarakan kekecewaannya BWF bagaimana dengan tim badminton Denmark India Thailand Kenapa semua tim itu tidak WIO Dan kenapa tim Indonesia harus WIO Ini tidak adil Tulis Nubraha Susila Mahasiswa Politeknik Sultan Idrissah Selangor Yang tinggal di Kuala Lumpur Tuh orang Malaysia aja Ngedukung kita loh Oke kita lanjut Tim Indonesia pulang jalan kaki Wih kenapa nih Pemain ganda campuran Indonesia Prevent Jordan turut mengkritik BWF Dan penitia penyelenggara lokal Yang dia anggap melanggar peraturan sendiri Dengan memaksa tim Indonesia balik ke hotel berjalan kaki Prevent adalah salah satu anggota tim yang belum sempat bertanding Dan ia pun menyuarakan pendapatnya lewat media sosial Kontingen Indonesia harus berjalan kaki pulang dari utilita arena ke hotel tim di Kron Plaza Birmigam City Center Prevent CS berjalan setidaknya 800 meter atau 11 menit jika melihat dari Google Maps Lokasi hotel tempat mereka bernaung di Birmigam Memang tidak jauh dari Venelega Akan tetapi hal itu tentu saja sangat disayangkan Karena selalu akan ada risiko terpapar selama perjalanan kaki tersebut Menurut Pavan Hal-hal seperti ini Kemungkinan besar tak akan terjadi apabila BWF Menerapkan sistem bubble selama Al-England 2021 diselenggarakan Federasi bulu tangkis dunia akhirnya meminta maaf Nah baru udah minta maaf Setelah diserang baru kalian minta maaf Mana sih Hal ini menyusul di depannya tim bulu tangkis Indonesia Dari turnamen BWF World Tour Super 1000 Al-England Open 2021 BWF mengklaim pihaknya dan badminton Inggris telah berupaya keras Untuk bisa memperjuangkan Indonesia bisa berlaga Namun Itu adalah aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Inggris Katanya Ini adalah keadaan yang sangat disayangkan Dan sesuatu yang tidak diinginkan oleh BWF dan bulu tangkis Inggris untuk tim Indonesia dan Nelisha Yigit di Turki Kami dapat mengonfirmasi upaya keras yang dilakukan oleh badminton Inggris untuk mendapatkan pengecualian bagi para pemain yang anggota tim Indonesia Dan untuk mencari opsi alternatif untuk menjamin partisipasi mereka ujar BWF dari situs resminya Namun undang-undang pemerintah Inggris ada untuk pertama dan terutama melindungi publik Inggris dari COVID-19 dan keputusan mereka bersifat final Dan tidak dapat dinegosiasi tambahnya Kami sangat bersimpati atas apa yang telah terjadi dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada para pemain dan rombongan tim Indonesia Serta Yigit dari Turki Kami menjamin Anda bahwa kami melakukan yang terbaik semampu kami Termasuk untuk terus menyediakan lingkungan yang aman bagi semua peserta Nah oke teman-teman itulah alasan dari BWF Dan setelah membaca komentar dari beberapa warga negara luar tadi Kayaknya dari pihak WBF ini memang niat memenangkan negara lain Dengan mencari alasan bagaimanapun caranya Supaya tim Indonesia tidak bisa bermain di turnamen ini Curang lucu Oke mungkin itu saja ya Mohon maaf juga kalau suara saya kurang jelas atau Cara penyampaian kurang pas Mohon dimaklumi ini juga Lagi kurang sehat Sorry bro Mungkin siapa yang tidak paham Bisa ditanyakan di kolom komentar Nanti saya akan jawab oke Oke mungkin itu saja Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!